Lakukan Woro-Woro Tita Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku Akan menjadi menantuku Woro-Woro Tita Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul Akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja Dan barang siapa dengan sengaja Menyembunyikan burung putih berjambul Akan mendapat hukuman seberat-beratnya Siapapun berhak untuk menjadi menantuku Meskipun kau hanya seorang pati Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu Boleh, hamba dijenkan masuk ke kamar Putri Paduka Ya, silahkan Terima kasih telah menonton! Ada apa ya? Tidak tahu Ada yang mau datang, Binda Devi Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalau ngitip serahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Nida Dewi. Aku mau pindah. Maaf, Kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan, Kiwang, yang ada di pinggirku, Gusti Dewi. Serahkan, Nida Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku Raja Muka, Kambadik Madring. Kau mau membunuhku. Saya sangsi. Apakah Tuhan benar-benar Gustiku? Atau Seluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boca? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Boca Negoro. Apa tujuan Kakang menikuti aku? осomatis memperanya. Tuhan benar-benar Gusti Dewi. Apakah yang adik setah amat fon? Apakah Tuhan benar-benar? Lari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!